Suasana Ramadan di negeri para nabi selalu dirindukan. Masyarakat bisa tersenyum lebar walau hidup dalam keterbatasan. Lantunan ayat Quran terdengar di mana-mana menambah kesyaduan bulan suci Ramadan. Namun tahun ini, suasana seperti itu bisa jadi hilang karena genosida. Korban dan kerusakan tak bisa dihindari. Pada 100 hari genosida tercatat 24.000 orang gugur. Kebahagiaan Ramadan yang dirindukan bisa jadi hanya angan-angan. Kasih Palestina hadir mengujurkan harapan warga Gaza yang ingin ibadah khusus saat Ramadan. Tanpa memikirkan kebutuhan penting seperti makanan, baju lebaran, air bersih, sampai fasilitas ibadah seperti mushab Quran. Beragam bantuan akan kami kirimkan dalam program Ramadan Kembalikan Senyum Saudara di Gaza. Kasih Palestina memastikan agar bantuan tersebut sampai kepada saudara Gaza dengan gembira. Dan tak ketinggalan, bantuan yang sama juga akan dikirim ke berbagai pelosok Indonesia. Agar lebih banyak senyuman yang tercipta. Sahabat Kasih Palestina, kira-kira di Ramadan tahun ini mau ambil program bantuan apa nih? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.